Karena mental lah, makanya jangan so-so ribut Saya masih banyak bukti, cuman saya udah konsultasi sama kuasa hukum saya Bahwa bukti ini saya hold sampe dia bikin ulah baru Dia bikin kasus baru, saya keluarkan lagi bukti yang lebih bombastis gitu Safa Fresh Official, Pansos katanya saya Iya maaf ya Safa, saya Pansos, iya maaf Lu ketemu sama yang dicari sama Lambe Tura Aku kangen Mbak Gimana Mbak, jadi kejalan Lambe Tura Gimana Mbak, jadi kejalan Lambe Tura Gitu kemasan, tidak Ini akan maju terus sebisa saya Saya kemarin dapat kabar, Fuji mau dilaporkan ke pihak yang berwajib mau dituntut kasus Dari mana pasalnya Bapak, maaf ini saya tidak sekolah hukum, saya cuma lulusan SMA Paket C lagi sekolah saya SMA Walaupun saya cuma lulusan SMA, tapi wawasan saya luas Pak Kita tidak bisa menuntut seseorang Pada saat orang tersebut Tidak menimbulkan unsur Memenuhi untuk hal pidana Yang dapat dipidanakan Apakah di situ ada Fuji menyebut nama lengkap Anda Apakah Dodot itu nama Anda? Bukan Jadi, dari mana mau dituntutnya? Ya, itu ada di undang-undang ITE Kalau tidak salah, undang-undang ITE Saya lupa nomor 27 Tidak menunjukkan teman-teman Gadis Dora Emon Karena mental lah Makanya, jangan Saya masih banyak bukti Cuma, saya sudah konsultasi sama kuasa hukum saya Bahwa bukti ini saya hold Sampai dia bikin ulah baru Dia bikin kasus baru Saya keluarkan lagi bukti yang lebih bombastis Sava Fresh Official Pansos katanya saya Iya, maaf ya Sava Saya pansos Iya, maaf Katanya Sava Saya pansos Iya, maaf Saya pansos Kalau terkesan Saya jadi pansos Maaf ya Saya di sini Hanya meluruskan benang yang kusut Hanya membenarkan Satu kebenaran Yang disalahkan orang banyak Ini itu adalah Plaster dari dokter Karena saya ini tarik benang Ya, saya mau dibilang Makanya saya mau diem aja Dibilang pansos Saya diam Saya terima Saya dibilang Cari cuan juga saya diem aja Asal kalian tahu ya Saya mau cari cuan Cari apa Ini Voxy Eye saya Sama filler bibir aja Udah lebih mahal Dari biaya endorse Celebrity Asal kalian tahu Iya, Sava Saya pansos Iya Tenang aja Pokoknya gini Saya tahu Gimana langkah Yang harus saya ambil Karena kuasa hukum saya Karena kuasa hukum saya itu Bukan kuasa hukum Abal-abal ya Saya bingung ya Dari gorengan Murah Enggak Dan orang Hanya orang bodoh Yang berani bayar pengacara mahal Untuk satu kesalahan yang Nantinya menurut dia Bisa jadi benar Itu bodoh Gitu Instastory nya minta penggalangan dana Ya itulah Makanya saya gak perlu minta-minta penggalangan dana Kalau saya pribadi gak perlu lah Saya ngurus-ngurus penggalangan dana Kalau saya punya uang Saya mau beramal ya Saya transfer Saya juga kemarin udah transfer ke Rekeningnya Mason Gala Bersama Gala Bisa ya Apa sih rekeningnya Gala lah Pokoknya yang dibuat Sama Marisa Icas Dan teman-teman Gitu Ya ingat Siapa yang pernah jadi wanita jalang Kalau saya mengaku Saya bencong Emang bencong Saya katanya pernah ditidurin Juga sama orang Karena saya pernah jual diri Memang iya Kok saya gak mau naaf Saya ngaku Tapi gitu loh Pada saat saya salah Saya ngaku Salah gitu Saya katanya simpenan Memang benar saya simpenan Kenapa memangnya Kalau saya simpenan Setidaknya kan Saya tidak merugikan orang banyak Saya Makanya saya bilang Saya tidak membenarkan diri saya 100% Saya tidak menyalahkan diri saya Saya tidak suci Saya suka kelap malam Saya suka minuman beralkohol Saya Dulunya saya jual diri Iya Saya akui semuanya Jadi Buat apa saya tutup-tutup Pada saat orang nanya Kak kerjanya apa Rumahnya gede banget Itu hasil tabungan saya Jika Kita jual diri Jadilah Orang yang pintar Jadilah Lonte yang pintar Ya Jangan Jangan Jadinya pengen menter aja Jadi gak punya tabungan Saya berapa tahun Dulu Saya jadi simpenan Saya jual diri Saya segala macam Saya tabungin Sampai saya bisa beli rumah Sampai saya bisa Membantu orang sekitar saya Itu yang benar Dan untuk makam yang akan dipindahkan Saya juga sudah konsultasi sama kuasa hukum saya untuk mencegah adegan memindahkan makam itu Mungkin nanti Saya akan koordinasi dengan Pihak pengamanan Makam Atau mungkin berimob Atau mungkin kepolisian Atau mungkin Apalah instansinya yang bisa dibantu untuk Mengamankan Makam Jadi Saya akan mempertahankan untuk makam itu tidak dipindahkan Sebenarnya saya bingung Memindahkan makam itu tujuannya apa sih Uang Kalau mau uang kan saya bilang Datang aja sini ke rumah Demi Allah saya kasih uang Kamu butuhnya uang berapa Butuhnya uang berapa Untuk biaya hidup Kamu Istri Dan anakmu yang dua Dan anak Yang dua yang bawaan dari si perempuan akal itu Butuh uangnya berapa ngomong Saya kasih kok Yang penting jujur sih ini datang Gitu Ya Datang temui saya Tujuannya kamu Mindahin makam itu apa Kalau tujuannya hanya untuk cari sensasi Saya banyak kenal teman media Saya banyak Teman Produser Saya banyak kenal teman Label Kalau memang pengennya terkenal Sini saya orbitin Saya orbitin menjadi Artis terbodoh Yang pernah ada di dunia Gitu Terima kasih